Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa romantan Sampailah kita di pelajaran nomor 13 Video tutorial ke 13 Setelah nomor 11 dan 12 Anda belajar LibreOffice Yakni bibliografi dan kemudian footnote Di video ke 13 ini Anda akan belajar tentang Table of Contents Membuat daftar isi otomatis di LibreOffice Ya, dasarnya Anda hanya akan melakukan dua hal Ya, saya jelaskan dulu Orang itu kadang-kadang bikin daftar isi Ini judulnya ya Subbub ini Pakai titik-titik-titik-titik Banyak sekali sampai akhirnya nomor halaman 1 Kemudian subbub lagi Titik-titik-titik-titik-titik-titik Halaman 2 Wah, kalau kayak gini caranya ya Nggak bisa rapi Caranya itu ada Otomatis di LibreOffice kita Ya, pertama kita harus bikin heading dulu Saya kasih contoh ya Ini langsung aja Ini adalah judul Ini adalah paragraf pembuka Nah, ini adalah subjudul 1.1 Misalkan kayak gitu ya Ini adalah subjudul 1.2 Nah, kemudian ini adalah Subjudul 1.2.1 Oke, saya bisa-bisahkan ya Saya taruh ini di Ini halaman sini Ini halaman 2 Ini halaman 3 Oke, apa sih yang dimaksud dengan heading Heading itu ini loh Di kotak sebelah sini Nah, ini dikasih heading 1 Sebagai judul Karena dia judul heading 1 Dan yang ini Yang paragraf ini kita nggak usah kasih heading Karena dia default Yang di, apa namanya Subjudul ini 1.1 Kita kasih heading 2 Anaknya heading 1 Ya Kemudian ini juga Satu level dengan subjudul Maka dikasih heading yang sama Yaitu heading 2 Bukan heading 1 Karena dia anaknya Subjudul Dia anaknya heading 1 Oke Sekarang Ini anak dari heading 2 Maka ini dikasih heading 3 Ya Oke Ini heading Nah Kalau Anda merasa sulit seperti ini Maka sebelum Anda membuat sebuah karya Anda harus menentukan dulu rencananya Oke Sekarang kita bikin halaman baru disini Oke Kita bikin daftar isinya Nah ini yang pertama kita bikin heading Kedua kita bikin daftar isi Caranya gimana Gampang Insert Ya Indexes and tables Kemudian pilih indexes and tables Disini Ya Kita nggak usah Untuk atik lagi Kita langsung tekan ok Langsung jadi Daftar isi Table of contents Ini adalah judul Ini heading 1 Judul tadi Ya Kemudian Ini subjudul 1 Subjudul 1.2 Ya ini anaknya subjudul 1.2 Yang tadi Jadi 1.2.1 Kita bisa teruskan kesini Ini pakai heading 3 Ini heading 2 Ini heading 1 Nah Itulah Dasar membuat sebuah Daftar isi Di library office Ya Gampang seperti ini Nah ini penerapannya ya Saya kasih penerapan Ini artikel saya Ada 10 halaman Control enter Ya Kita bikin headingnya Oh maaf Heading semuanya udah saya bikin Sekarang tinggal Gimana kita bikin daftar isinya Ya Insert Indexes and tables Indexes and tables Saya ganti disini Daftar isi Oke Ya seperti ini hasilnya Semoga ini bisa dipahami Saya anggap mana telah paham Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton